Intro Malam minggu bersama Kraken E Hai teman-teman semuanya Selamat malam minggu Podcast malam minggu Uploadnya malam-malam Nontonnya malam-malam Lagi ada yang baru mau bikin Indomie gitu Mungkin ada yang lagi Aduh gue kesepian Ini teman-teman gue pada pergi Gue gak diajak Nah kalian nonton Atau mungkin Anda nyebelin berarti Gak diajak Situ nyebelin Gak dia gak ajak pergi Atau gak mungkin Pada pacaran Anda jomblo Jomblo Nonton podcast Kayaknya kalau kita Target market kita untuk orang-orang yang kasihan gitu Ya karena kita juga kasihan Kasihan Tapi gak apa-apa Kita ajak Ini ajak kasihan sama-sama Tapi jangan mengasihani diri sendiri itu Kasiannya orang lain Kasiannya kita Kasiannya kita Oke Hari ini seperti judulnya kita bahas tentang fans Yes oke fans Kok fans kok terlalu fanatik gitu Ya kalau mungkin lu kan udah lebih banyak fans ya Kalau gua kan lebih sedikit Jadi mungkin Nanti kita akan bagi Oh iya berapa persen-berapa persen 50 lah 50-50 aja kita baginya Ngapain lah Oke gak jadi gini Gimana nih Bahas fans kenapa Tadi lu bilang Ya karena emang ada cerita gua Mengenai Fans-fansan yang Militan Militan fanatik gitu Bisa dijelaskan gak nih Militan ini Maksudnya Gue latar belakangnya ini Mau jelasin dulu ya Gue kan Di channel gua juga bikin konten Review gitu Yang belakangan ini Oh yang dari dulu emang review kan Ini ada anjing ya Oh maaf kalau ada suara-suara kaki Jalan gitu Bukan setan Bukan Ya bikin review Review sneakers Kalau review gue pasti objektif gitu Kalau jeleknya gue bener jelek Kalau emang keren ya keren gitu Kebetulan gua tuh Dapet ide gitu Buat bikin konten-konten Review-review Baju-baju Buatan youtubers Creator-creator Sebenarnya Nantinya mungkin Kayak terluar juga Akan gua review juga gitu ya Untuk saat ini Dalam negi dulu Nah gua udah sempet bahas Yorbe Kan Bajunya Arab Nah terus Terakhir gua bahas Nah bajunya Ini Atta Atta Halilintar ya Aha gengnya Ini gua pake juga nih Untuk menghargai lah Nah jadi Gua bikin reviewnya kan Same tuh yang nonton Berapaan tuh sekarang Gope Ya hampir Gope lah Tapi gua liat sih Gope sih Ya ya Adsense gua banyak lah Bisa beli baju lagi lah Berhasil neraup lah ya Ya emang kan ada duitnya Di situ Gua bahas Ya batuk anjingnya Di situ gua bahas Secara objektif Bener gua udah bilang juga dari awal Ini gua akan bahas secara objektif mungkin Ini Emang gua pas liat Pas gua buka packagingnya Bagus kan rapis Segala macem Itu sangat objektif lah pokoknya Oke oke Emang gua ada bercanda-bercanda dikit Karena kan Kebetulan waktu itu pas gua syuting Emang lagi rame-ramenya Yes Atta dengan MRE Gitu-gitu kan Ya lucu kan gitu loh Gua jadi inget Aha gue ingetnya Begitu gitu kan Ya udah gak apa Ada komedi-komedi Terus gua bilang Nah terus juga Kalo dari konteks gua Persepsi gua adalah Ketika brand ada nama yang bikinnya Ya itu maksudnya Lu kalo beli berarti lu ya kayak Emang fansnya gitu Oke oke Apalagi aha geng gitu Geng Yang sebuah geng Ya gua bilang dong Model sih bagus ya Ini kan keren gitu kan Bagus ya bagus Sablon bagus gitu bahan-bahan Kualitasnya dia Gak sembarangan gitu Cuman yang jadi masalah Ini Oke Kenapa? Pandangan lu ya? Kalo gua Kalo gua disitu gua bercandanya gua bilang Kalo bukan fansnya aha Buang-buang duit gitu kan Bercanda lu Bercanda Tapi emang kalo misalnya kalian Gak fansnya atau mau beli pun Ya emang buang-buang duit Kalo menurut kalian buang-buang duit Ya buang-buang duit Kalo gua Begituin kan cuma kayak Apa ya? Opini, kritik gitu kan Ya Sebenernya kalo Dari pandangan gua Gak masalah sih sebenernya Semua orang bebas lah bikin brand Mau kayak namanya Kayak apa Cuman Ini Gengnya itu Dan dia juga branding dia kan A-Team gitu-gitu kan Jadi emang ya Jadi orang tuh pasti emang persepsi ini udah Kalo gua pake baju ini Gua berarti Fansnya gitu Secara sederhananya Kayak gitu konsepnya biasanya Ya kan Ya Banyak juga yang komen di video gua itu Yang bilang Iya sih emang kalo misalnya gua beli Ntar gua sangka A-Team lagi Padahal Bagus itu Baju-bajunya Nah Kebetulan Kebetulan di video itu gua tulisnya judulnya Emang Rumah yang emang biar klik bet Tapi emang dibahas Emang gua bahas sempet dikit juga Ini modelnya gua pernah liat Ada brand gitu lah Namanya Swoomoment Modelnya cakar-cakaran gitu Di belakangnya gitu Tapi cakarnya cuma tiga Ini kan Oke 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 Ya gua ini gua bilang Apakah mungkin mirip Apakah Ya kebetulan aja kan bisa aja gitu kan Lo tutup lagi ya Terus fans-fansnya kan Liat di dulunya ya Udah pasti udah langsung Langsung menyerang ya Panas gitu kan Panas gitu kan Langsung dibuka emang dislike aja Buat dislike doang Dislike doang tuh kan Dislike nya tuh agak setengah tuh Agak setengah tuh Agak setengah Cakep Kontroversi itu emang Kontroversi emang mengundang Bad publication Is publication Ya jadi Jadi itu kan fanfasnya tuh Awal-awal sih banyak komen-komen bagus Bagus sih Lama-lama kok banyak Sampah lu gitu KNTL kental Kental ya Kental ya Kental manis ya Kental manis Terus itu Kayak ngajelasin gitu Iri lu Dengki lu ya Cari nama Jangan kayak gitu-gitu banget Cari adsense Ada juga beberapa yang Gua liat juga itu Maksud gua Oh dibilang katanya Gua ngejatohin brandnya Aha Terus kayak C'mon men Ini tuh Maksud gua harus Jelasin Gitu Video gua Maksud gua musuh bikin video karifikasi Iya Seberarti lu abis bikin Bikin video karifikasi Iya Entah gua gak ikutin Dia kan begitu Bikin apa Konto versi Karifikasi Karifikasi lagi Maksud gua begitu Karifikasi terus Ya udah ada bro Kerjaannya Bikinin timestamp Video saya Kan Bisa digunakan dengan Hal-hal lain Hal lain Contohnya Mungkin beli bajunya Beli bajunya aja Buat mengapresiasi langsung Begitu ya kan Anda komen kayak gitu Di video saya Mungkin dia bikin bahasa Oh gua gebelahat ale lintah Gua apa Oh iya iya Seberatnya nih Kalau ada fansnya Anda beli Gitu loh Hargain Gua aja beli Gua bukan fansnya Siapa tau dia juga udah beli Gak tau, tapi mungkin kalo liat dari komen-komennya Amal liat akunnya gak ada fotonya Gak ada fotonya Gak tau ya Bisa aja ada yang gak beli Gue aja bukan fansnya gue beli Gue pake lah Pake di video doang, kalo jalan-jalan Tidak mau Kenapa maksudnya Menurut gue kenapa Fans kok bisa menjelitan Apa sih sebenernya Ata ngelakuin apa sih ke mereka Secara pribadi Orang misalnya kalo dibelain banget ada sesuatu Misalnya gue belain lu banget nih Berarti harusnya kayak lu pernah Bantu gue atau apa kan Jadi gue kayak oke lah Temen gue nih gue bela Jadi sebenernya sih kalo gue bilang Sama aja dengan fans manatik Gue bilang entah kenapa Karena maksudnya kayak fans K-pop Iya dong sama dong Mereka pun K-pop cuma bikin lagu ya kan Maksudnya penikmatnya Kita adalah sebuah penikmat dari K-pop itu Dan mungkin ada beberapa yang Oh suka cakep-cakep-cakep segala macem Dan dia udah menjadikan Oh iya iya dia adalah fans gue Tapi manusiawi emang kalo misalnya Lu merasa kayak Eh kok idola gue di Ini orang Apa di Dikritik orang Apa di Dijelek-jelekin orang sih Tapi kan masalahnya Konteks ini gue gak jelek-jelekin Tapi dia merasa dijelek-jelekin gitu Fansnya Ya mungkin Ada beberapa kata-kata lu yang mungkin Membuat mereka tersinggung Itu tuh sebuah pendek nih Maksudnya kan Jadi mereka terlalu gampang emosi gitu ya Terlalu gampang emosi ya mungkin Ya saking sayangnya mereka dengan hata Bener Jadi Ya itu dia sebenernya sih Dibilang salah pun Cara responnya salah kali Maksud gue Berlebihan Berlebihan sih Maksud gue Gak apa-apa lu Sebenernya membela Gak apa-apa Cuman kalo yang hal-hal Sepele Gak perlu aja sih Di bunga Yang gak Gak penting aja Maksudnya kecuali si Boim Memang ngejelek-jelekinnya Bener-bener Apa keluarganya Atau bener-bener Iya misalnya gue kayak Emang ada masalah Apa sampah Enggak Kan semuanya ada reason Ada alasannya Yang ngomong kayak gitu tuh Bukannya Bukan gak hate Tapi yang beda dong Iya ada hate speech Mereka anggapnya kayak gue nyindir apa Segalanya gitu Padahal lu pun kasih penjelasan kan Maksudnya kasih penjelasan juga Terhadap Apa yang lu kotakan gitu Misalnya Kayak logo ini Kenapa lu gak mau pake Bukan berarti lu gak mau pake Karena kenapa-napa ya Karena memang Ya udah Karena gue bukan Hate Dia merasanya seperti itu Ada memang orang yang seperti Boim Ada yang orang bodo amat Yang Oh yaudah yang penting gue pake Gak masalah Ada beberapa Ya persepsi sih Namanya juga nge-review Dan setiap reviewer pun Pasti akan berbeda persepsinya Dan Boim Persepsinya seperti ini Ya harus diterima Dan masalahnya Ini juga kan Balik lagi ke kebebasan Perpendapat Ya ya beneran Mungkin udah sempet bahas juga kan Gaya yang dicokongin muslim gitu kan Emang sebenernya udah agak serem sih Sebenernya sekarang Lu Mau pendapat apapun Kalau ada yang gak suka Yang gak apa bisa Meninstal lah Hate speech lah gitu Padahal Lu belum tentu Hate speech Belum tentu Dan sebenernya mereka tuh Panas tuh karena komen-komen doang Gue bilang Rata-rata tuh Mereka tuh berani Karena udah banyak yang komen juga Ada beberapa yang Oh udah banyak nih Ikutan Bener juga ya Sebenernya mereka gak tau gitu loh Belum tentu ditonton juga Mereka panas duluan Ngeliat komen ya Padahal mereka juga nonton videonya Mereka belum selesai Makanya Gue kasih di description Gue bilang Nonton dulu sampe abis Baru komen Tapi ternyata Sebenernya gitu Sebenernya kalau mau aman Gak usah ada komen Terus sekarang gini Sekarang logikanya Dia mereka cuma akan berani di komen Ya bener-bener Ya mereka pun ketemu lu Juga mereka akan foto Bisa jadi Bener dong Maksud gue juga Sama pada saat halnya Rando waktu itu Iya kan Oke di komen banyak Tapi pas ketemu Rando bilang Enggak dia tetep Ada yang foto Ada yang foto juga gitu Karena mereka tuh cuman Ya udah ikut-ikutan Atau banyak hal Banyak orang juga yang ikut-ikutan doang Gak komen itu Ya karena mereka gak Orang gak tau siapa mereka gitu loh Karena gak pernah ketemu langsung Jadi berani aja gitu Identitas mereka juga belum tentu Bener juga Kalau misalnya di akun Youtube Banyak yang komen Gak ada fotonya Ya itu dia masalahnya Ya mereka berani ya karena Mereka gak Mereka gak ketauan mereka siapa Tapi ya Kayaknya emang Gue juga bingung untuk kenapa Ada 6,5 juta orang itu ya Subscribe itu Sementara Ya kalau Mereka temen-temen lo aja gitu Ada gak yang subscribe Kayaknya sepertinya Hampir tidak ada gitu kan Ya Nah makanya gue bingung Apakah itu emang Anak-anak yang masih di bawah umur Emang anak-anak kecil kan demen tuh Yang idola seperti itu kan Kayak yang semangat Yang heboh Yang apa sih Yang kasih kasih motivasi lah Kayak randungan sebenernya Polanya sama patternnya nih Gue liat sih Ya kan randungan yang kayak Kasih motivasi Yang semangat-semangat gitu Dulu mempanyakan Ataupun sekarang Gue liat Olahnya sama Seperti itu tuh Kayak happy-happy Semangat-semangat Kayak Ngasih motivasi juga Kayak harus cium terus Hustle segala macem Kayak gitu-gitu loh Dan yang kemakan sih Biasanya emang yang Masih-masih di Apa? Anak-anak usia sekolah sih Ya Sebenernya Jadi apakah Kalau Banyak juga yang ngomong Sebenernya kayak Fans nyata bocah Banyak banget itu Kayak ungkapan seperti itu Fans nyata bocah gitu Ya Pandangan gue Si sebenernya Itu semua gak masalah Sebenernya kan gini Sebenernya kan dia pun Berkarya menurut gue Maksud gue Biar gimana pun Dia pun tetep Dia tuh Ya istilahnya Dia tetap memikirkan Konten dia Maksud gue kan dia juga Iya dia juga cukup Konsisten sih Dia melakukan hal Tapi Kalau gue Kontennya apa? Oke misalnya Eh gak Gak semua oke sih Gak semua ya Ada beberapa yang Cukup kayak prank yang Kayak gitu-gitu Iya sebenernya Mau dibilang intinya Pasar dia luas Pasar dia luas Dengan konten dia Pasar dia luas Dan Kalau mau dibandingin Dengan misalnya Chandra Leo Kenapa dia Ya karena pasar dia pun Segment Maksudnya Cukup gak Maksud gue dia Kualitasnya misalnya Oke banget Tapi gini Berarti yang Banyak suka Chandra Leo Sama yang banyak suka Atta Lintar Banyak suka Atta Lintar Maksudnya apa? Secara mayoritas Pasarnya itu tuh Lebih Ter Tarik sama yang kayak Ini Atta gitu Kontennya Lebih relate Kalau ngomongin subscriber Ya fans kan Ya subscribe Ya soalnya kayak Ya lu bisa liat dong Konten-kontennya Chandra gimana Misalnya Konten-kontennya Atta gimana Kan yang banyak orang Pilih pertanyaan Adalah Kenapa dia lebih banyak? Iya Karena kan emang Kalau mau liat effort Lebih effort Chandra dong Jauh dong pasti Tapi mungkin lebih sering Atta kali Sekarang-sarang ini Nah apakah Yang dicari Lebih sering Apakah yang dicari Isi konten Apakah maksudnya Ya Masannya juga Atau Atau mungkin Atanya Nah apa mungkin Atanya ini Ini lebih relate Sama anak-anak Muda jaman sekarang Maksud gue gitu loh Bisa jadi Berarti banyak dong angkanya 6,5 juta loh Dan bakal naik terus nih Kayak gue bilang 10 juta nyampe Cepet ya Cepet sih dia Maksudnya Ya Berarti Banyak gitu kan Dan melihat fans-fansnya yang kayak Baru Baru Kayak disenggel Banyak banget yang kayak disenggel dikit Dia Fans-fansnya langsung kayak Yang gimana banget gitu loh Maksudnya Berarti kan bisa dilihat kedewasaannya dong Dari cara merespon Hal-hal seperti itu kan Oke Jadi kalau saya melihat ini Saya makin setuju dengan Thanos Kayaknya Dia begini Setengah Walaupun 6,5 juta Setengah masih 3,7 juta loh Aduh Banyak Banyak Jadi gak bisa ya Thanos Eh bukan 3,7 3-an Enggak dong 3-an lah 3,3 gitu loh 3,3 Damit deh Ini sebenernya Masih banyak aja sih dia Ya gimana ya Dia udah dipotong Misalnya Thanos begini tuh Setengah gitu kan Setengahnya masih Eh Chandra masih kalah gitu loh Kita sedih loh Kita sedih nih Kalau kita dipotong Kalau kita 200 rem Cape-cape Nah tapi ada juga tuh gitu Yang ngomong Lo youtuber kecil Lo emang cari nama Lo Oh yang di tempat lo Iya kayak gitu-gitu Kita juga masih Ada yang mungkin komen Sebenernya ya Buat sekarang-sekarang ini Yang paling aman adalah Matikan komen anda Maksudnya Disable gitu Kalau Udah tau hal-hal yang kayak gitu Matikan komen anda Kayak contohnya Idola anda Dulu Pas pada saat Deddy Corbusier sama Mulan 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 Maya Eh Apa sih Pada saat si Deddy Corbusier yang Interview si Mulan Mulan Oh iya iya Dislike banyak Komen dimatiin Dan gak ada keributan Maksud gue gini loh Maksudnya yaudah Disaat komen mati Dimatiin Matiin Lu udah Udah gak Yaudah Ya lu mau Sekarang gimana Lu mau komen Iya sih Udah Lu nonton Sebenernya emang semua Banyaknya suruh masalah ada di komen Jadi Jadi Di saat Semuanya komen itu Kalau misalnya dibuka Gue Wah Itu udah Gak bakal kondusif banget Kayak Atta juga yang Maren yang Prank-prank settingan Iya Dimatiin komen Dimatiin komen ya kan Makanya gak rame lagi Lu mau ngomong apa Ayo Bener Yaudah tentu gue matiin komen gue Maksudnya kalau udah menjurus-menjurus Kalau menjurus yang tidak benar nih Kayak udah mau dilaporin Udah-udah Mending matiin komen Tapi matiin komen itu Kalau gue Kayak sebuah tindakan yang Apa ya Menghindari masalah Bukan menghindari masalah sih Kayak Kurang gentle gitu Ya sebenernya sih Tapi ya Kalau memang Kalau memang udah mulai bahaya Mulai banyak headspace Mulai banyak berantem-berantem Ya Masalahnya itu dia yang banyak ribut itu Antar komen itu juga Eh antar komen itu ya Kalau banyak antar komen Bukan antar lu dengan Yaudah dia Ya maksudnya Kalau misalnya dia headspace ke lu Ya itu masalah lu dengan dia Tapi Ya kalau yang dibawa jadi berantem Yang dibawanya berantem Nah itu Rata-rata seperti itu banyaknya Jadi ya gak bela Ada yang gak bela lu Ada yang gak bela hata Ini mereka yang berantem Ayo kalau maksud gue Matiin komen karena Terlalu banyak headspace Itu maksud gue agak Menghindari menurut gue Itu juga termasuk sih Maksudnya Menghindari Kericuhan Karena kan kalau Ini plus minus sih sebenernya sih gue Tapi takutnya jadi begini Banyak yang kayak Kesana banyak orang gampang tersinggu Gampang marah dikit-dikit gitu kan Lama-lama ini content review aja Masa sampe begini gitu Harusnya Kan kayak sebuah content yang harusnya Tidak apa ya Yang harus sebuah content yang Kebebasan berpendapatnya juga Gimana sih gitu loh Masa sampe Kebebasan berpendapatnya gitu Sampai mesti content review Mesti sampe ngomong aman-aman gitu loh Masa kita ngomong bagus-bagus doang Nanti dia bilang Dibayar berapa lo digituin Gue Emang kita gak akan pernah bener Emang kita gak akan pernah bener Selama kita berharap dengan netizen Kita gak akan pernah bener Kecuali kita confirm Ke netizen itu Cara tercepat untuk lo disukain Confirm aja Ikutin aja apa yang netizen mau Misalnya netizen sukanya Mau nyomong-nyomong hotel inter Ya udah kita dukung-dukung gitu Tapi pasti ada juga kan yang gak suka Kita komen lagi gitu Ya emang gak akan pernah bener Salah sih Saya juga Emang gak akan pernah bener Ya lu pikir netizen semuanya sama Iya Makanya kan sebutan netizen selalu benar itu Gue bilang Seolah-olah netizen itu adalah satu entitas gitu Padahal netizen itu kan Pak Pahala banyak orang gitu Jadi emang Gak bisa disamain Ya makanya itu loh Memang Untuk ngelatih Gak ngedengerin dia itu Ngedengerin mereka itu Kayak Tidak mau dengar Tidak mau dengar Rasanya Susah kayak Karena mereka tuh Ngoce mulu Iya bener Emang kayak Oke kita udah mau bersabar Tapi mereka ngoce mulu Sampai Lagi melihat HP Notif keluar Sampah lo gitu Kayak bikin jadi apa sih Maksudnya Bangun tidur lihat HP Sampah lo Mati aja lo Ya udah tidur lagi Tidur lagi Eh mati Ambiljak emang artis Korea juga ya Stres kayak gitu Kayaknya mereka lebih parah lagi Pasti Kalau nonton Freddie Mercury Iya Freddie Mercury tapi kan Tapi Oh ada scene-nya di wawancara Oh iya Gila loh itu Iya maksud gue Kalau abis nonton itu sih Jadi gue tau maksudnya Banyak artis-artis depresi Dan Wah gila sih Soalnya Dia gak bakal bisa kemana Maksudnya Bener-bener Kacau sih Semuanya pressure itu Karena public figure itu Udah dianggap kayak Sebuah objek Bukan sebuah Manusia Manusia gitu Banyak banget Jadi kayak salah persepsi gitu Oh idola mah Kayak Lo harus lihat dia sebagai yang perfect Jadi kayak salah dikit Di hujat Salah dikit di Omelin Nah itu yang bikin dia kayak Kok gue gak bisa jadi Ini sih gue Mau gerak dikit Salah Dia kayak ruang lingkupnya Si Public figure ini tuh Itu jadi Apa ya Susah gitu Sebenernya Itu yang bikin dia stress Gue bilang sih Kayak Lo gak ada ruang gitu Kalau lo misalnya Orang biasa Lo Orang biasa Semua orang biasa ya Masyarakat Bukan pampe figure gitu Apa Dia mau ngapain juga kan Gak terlalu banyak orang yang Matanya ke dia gitu kan Kayak misalnya Siapa ya Ya banyak lah misalnya Ngakuin hal yang Tau lo Tapi gak terpublikasi Tidak masalah gitu kan Jadinya Ya itu dia Resikonya public figure gitu Maksudnya Ya pasti Dia akan menjadi sorotan Itu yang memang dia harus Udah siap Ya itu lah Enggak sih Kita juga gak bisa ngomong kayak Lu Emang udah resiko lu gitu Ya Emang iya sih sebenernya Cara terbaik emang tidak ada Tiri tengahnya menurut gue ini Ya itu Maksud gue ya Ya lu Matiin komen Menurut gue enggak Maksud gue Kalau Kalau pabrik figure yang bener-bener Artis gitu ya Pasti yang langsung Cacanya secara Emang mesti Maksud gue ya lu Mau gak mau Lu siap Lu siap Lu udah ngambil Itu Masuk ke dalam entertain Dan menurut gue lu harus siap Karena udah pasti Udah pasti Semuanya pun udah pasti Ngelewatin itu Dan emang gak bisa dihindarin Tapi secuek-cueknya orang Gimana ya Maksud gue Ya itu dia Makanya Kira-kira gak sih Gak pernah Masih sih Cuman Dimana mereka ngelatihnya Kita Gue sih gak pernah Dapat kecil-kecil Gimana banget Kalau gue sih nanggepin yang Kayak gitu kemarin Lucu Yaudah Jadinya aja Soalnya Kayak Tidak dibuat-buat Gitu Natural sekali Ini Bodohnya Gitu kan Emosinya juga natural Gitu Tapi masih jadi pertanyaan tadi Yang balik awal Di apa Maksudnya di apain ya Pernah Apa sih Ininya sampe lu Sebegitunya sama Sosok idola ini Sampai kayak Oh gak boleh disenggol dikit Iya Memaknai idolanya itu sih Di dalam dianya sih Maksudnya Lu Iya lu idola Hanya sekedar idola gitu Ya mungkin mereka menganggap Lebih Atau Gitu deh Semua orang punya idola doang Iya bener Tapi kan Kita bisa membatasi diri Kita gak sampe Kayak Fanatik sekali Maksudnya Dia dikritik pun Kita juga Oh iya bener juga Dia emang ada Ini Tapi memang ada beberapa yang memang fanatik sih Memang Maksud gue Ya memang udah suka banget Itu udah gila Makanya gue Gue selalu membatasi diri gue Dan gak apa-apa pun Gue tidak mau fanatik Karena fanatik itu Menurut gue Kalau gue Ini opini gue Ntar salah lah Jadi Kalau menurut gue Fanatisme itu Tidak pernah mendatakan hal baik sih Oke Kalau gue Karena Kalau bisa kita lihat-lihat Ya dari Kejadian seri hari lah Apa sih yang fanatisme Pernah bawa Hal baik gitu Karena memang Sesuatu yang berlebihan itu Memang gak ada yang baik Iya Balik lagi ke situ Minum air berlebihan Besar Makan vitamin C Kebanyakan sarihawannya banyak Iya Kata Oh Setau gue emang kan ada takarannya Setau gue kalau kebanyakan minum vitamin Ini memang baik Ini gak juga Tapi semua apapun yang kebanyakan Tidak baik geng Jeruk ya Eh jeruk deh Kededi pernah ngomong Ya Iya Iya geng Jadi Jangan berlebihan Tidur juga Jangan berlebihan Tapi jangan Kurang Ya sebenernya apa sih Intinya Intinya Jawaban kita Eh pertanyaan kita Belum terjawab Ya mungkin Kalian bisa membantu jawab Kenapa Bisa sampai Kok ada yang fan sebegitunya gitu Padahal Lu diapain sih Masih pernah di Apakah Ya kesannya kan kayak Dibayar berapa lu sama idola lu Terkesannya Kayak gitu Coba kalau kadang ada jawaban mungkin Iya boleh banget Masuk akal Justru kita pengen juga Dapet input dari kalian Oh ternyata kayak gitu Jadi Mungkin kita bisa merasakan Apa yang kalian rasakan Mungkin kalau ada A-team coba di komen kenapa Kayak gitu Iya boleh banget Lebih baik dialog ya Maksud gue Daripada cuma kayak Dia ngertiin gue Tapi pas gue mau Diskusi Dia gak mau dengar Maksud gue ini kita Gak tau Pokoknya lu udah ngatain Iya ya Maksudnya kita kan Bertukar pikiran Maksud gue Mungkin kalian juga Gak ngerti apa yang kita pikirkan Mungkin kita juga gak ngerti Apa yang kalian pikirkan Jadi ya Iya Budaya berdialog itu Sebenernya harus kita Karena gini Karena Kita menelihai orang Tanpa kita tau orang itu Ngerti gak sih Tapi kalau kita tau orang itu Oh iya memang dia Kenapa backgroundnya Oh Mungkin dia pernah dibantu Sama A-team Iya makanya kan Siapa tau ada yang kayak gitu Coba di diskusi gitu Apakah memang Dia abis nonton A-team Dia jadi termotivasi Dan mungkin sekarang sukses Mungkin dia gak tau Maksud gue Itu dia salahnya Biasanya kita menilai orang Ya udah Hanya sekedar Oke lu salah disitu Tapi lu gak tau backgroundnya Segala macem Budaya berdialog itulah Yang harus terus kita Terus tingkatkan Maksudnya kita Sharing aja Maksudnya Gimana dari kalian Gak masalah lu gak suju Sama lawan bicara lu Gak masalah Gak masalah bener Gak semua orang harus Menyetujui Apa yang lu percayai kan Dan masalahnya kita juga Oh 100% bener Karena ini pendapat kita Karena ini Apa yang kita rasakan Namanya Ya manusia Menurut beda ya Cara merekanya Itu tuh membuka wawasan Sekali sih Bener Dan disaat kita Di diskusi gitu ya Disaat kita bertukar pikiran Itu bakal lebih Gimana ya Oh iya Ternyata ada ya Memang gue Dan bisa menyadarkan Satu sama lain menurut gue Oh iya gue salah ya Sorry Maksud gue memang Ini mungkin gue salah Mungkin kayak Oh gue gak perfect Lu juga gak perfect Sebenernya itu udah pasti Sebenernya itu udah pasti Maksud gue Oh oke mungkin Pandangan gue selama ini salah Ngerti gak lo Tentang Oh ternyata Ya memang ada orang fanatic Karena ada beberapa reason Yang memang Ya memang Ini Makanya kayak di jurnalistik kan Duga Gak bisa Sebenernya gak bisa Ke kiri atau ke kanan Makanya Apa Rulesnya gitu ya Jurnalistik itu adalah Etikanya adalah Ya lu kalo nyampein sesuatu Atau dari dua sudut pandang gitu Iya bener Jadi jangan cuma kayak Lagi Vice lah Baling bagus Bagus lah Menurut gue Jadi ya memang itu dia Ayolah kita Ayolah Kita bangkitin Ayolah Bangkitin semangat berdialog Semangat berdialog ini Semangat berdialog ini Simpelnya gini Bengerin pendapat orang Iya bener Kayak maksudnya Gue tuh termasuk orang Yang suka banget ngobrol gitu Gue suka banget Ngobrol sama orang Bahkan dengan orang yang mungkin Gak Ya yang gak Apalagi dengan yang gak sama Profesi segala macem Iya kan Jadi tau Itu enak banget Maksudnya lu bisa tau Oh ternyata ada orang Yang berpikiran kayak gitu ya Input lagi Oh ternyata Ada ya Maksudnya kita juga Dan itu akan sangat Lu bisa lebih mengenal orang Lu bisa tau orang Manfaatnya banyak dah Pokoknya Ya kalau lu juga Banyak kenal orang Lu juga jadi kayak Gak gampang Gak gampang Di bego-begoin Relasi juga Relasi juga Lu bisa mengirit Biaya nikah coy Waduh mantap Ya relasi MC gue kenal Oh iya sih Fotogramer banyak Dekor Yang punya gedung pun Gue kenal gitu kan Nikah gratis bos Gitu kan Yang penting Ada calonnya dulu Ya jadi intinya Daripada kita Cuman Ngomel-ngomel di komen Dan merasa kita baik benar Ayo kita berdiskusi Iya Ayo kita Tukar pikiran Makanya kan Sekarang juga Lu banyak-banyak kan Kalau misalnya kayak ada Creator atau Artis-artis yang bermasalah Tapi tiba-tiba Tercollab gitu Iya Ya mungkin karena Mereka udah berdiskusi Udah berdialog gitu Iya lah sekarang gini Sekarang misalnya nih Oh gue benci daddy Pas di saat ketemu Di saat cerita Oh sudah saling ngerti Iya sekarang Ternyata baik gitu Iya Karena kita gak tau orangnya Terus kita cuman ngeliat Orangnya di YouTube Oh iya dia tuh nyebelin ternyata orangnya Karena Semua bisa di branding Karena dia nyebelin itu Bisa aja itu nyebrandingan doang Aslinya gak begitu Iya lah Banyak yang kayak gitu Tapi pas ketemu Eh orangnya gak gitu Yes Semang kayak gitu Jadi jangan gampang termakan Dengan apa yang kalian liat doang Iya itu kan cuma Tanpa kalian tau Apa backgroundnya Itu sangat penting Ada juga yang brandingnya baik Bagangnya Berisek kan Ada juga Namanya manusia Tidak bisa ditebak Tidak bisa ditebak Benar sekali Kalau yang bisa ditebak Tebak-tebak kan Iya kan Tadi gue mau nambahin lagi Oh iya kayak 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 M.L.I. gak pernah juga bahas Dari Kobusia ya Akhirnya collab Siapa tau gue juga nanti Collab sama Atta kan gak ada yang tau Iya gak ada yang tau Iya gak ada yang tau men Jadi Namanya juga Ini Iya jangan Terkotak-kotaki lah Iya betul Tapi cuma Gak jadi Oke kalau gitu Sekit aja lah Podcast kita kali ini Semoga Semangat berdialog Semakin kita bisa Kita juga Kita juga Saring ngomong kayak gini Kan bisa Mengeluarkan Apa yang ada di pikiran kita Gue sama Rian pun Juga banyak Kadang-kadang akal yang Tidak sama gitu kan Tapi gue tetep dengerin Dia juga Gue pun Dengerin Ya gak masalah gitu Gak harus Gue paksakan Justru itu Seninnya berdialog Iya Makanya jadi kan lo Semakin ngerti orang Lo semakin jalan Emosi untuk ribut Segala macem lah Memang karena lo tau orang itu Jadi oh yaudah Memang dia orangnya seperti itu Dan gue mau memahami dia Karena dia memang seperti itu gitu loh Dalam pacaran pun Wow Begitu tuh Masalah pacaran Berat ya Udah lah Itu episode Siap 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 Oke kalau gitu Sekitanya video kita kali ini Jangan follow di Instagram ya Yes Dan kalau kalian mau Kita bahas apa Coba boleh deh Kalau memang ada kekelisahan Kelisahan yang Apa kayak boleh lah Coba Keresahan sih Keresahan nih bang Bahas dong Coba Obolin gitu Oke lah Coba nanti kita undang ahlinya Misalnya Ya boleh banget sih Itu bener Stay curious Salam krekers Cok cok ting kumprian Ya selamat menikmati